selamat pagi siang sore dan malam balik lagi bersama gue yoga di game yang setiap ini fairytale force unit kali ini kita bakal ngebahas hal yang hampir telat ya yaitu battle pass untuk battle pass sendiri ya fasilitas yang harus dibeli ya kalau nggak dibeli kita nggak bisa dapetin ini dan kalau nggak salah kemarin harganya 99 mungkin kalau di rupiah jadi 108 kalau nggak salah 108.000 ya ini sekarang udah minggu keberapa lupa juga ini udah 53 levelnya ya pasti maksimalnya adalah 100 ya tadi 90 malah jadi untuk si misinya sendiri itu nggak ada yang berbeda antara yang punya course face ini atau yang udah ngebeli battle pass ini jadi legendary pass itu untuk misinya nggak ada yang berbeda ya cuman bedanya hadiahnya aja gitu kita cuman bisa klaim yang di atas kalau kita nggak beli dan kalau yang dibawah itu bisa kita klaim kalau kita udah beli dan ini worth atau nggak sih sampai pengalaman level 53 ini ya di battle pass worth sih sebenarnya karena beberapa hadiahnya ngebantu banget ya dan yang dibawah ini ini random ya legendary pass giftbox karena kadang dapet gem kadang dapet silver doang gitu dan kadang juga dapet halo atau seperti ini power quartz dan yang eksklusifnya kalau di sekarang battle pass yang season 1 mungkin ini bisa dibilang ya ini ada kostum adventure outfit ya ya sepertinya kalau dilihat di samping previewnya ini full set untuk semua karakter dan kalau yang eksklusifnya gitu dapet chart gajel nah ini chart gajel ini tinggal di kumpulin sebanyak 30 buah dan digabung gitu kalau udah beli ini kita bisa klaim bawahnya hadiah yang bawah ya dan ini total hadiahnya jadi kalau hadiah courage pass doang yang atas ini tapi kalau kita sudah beli battle passnya ini kita bisa dapet yang bawah ini juga ya tentunya dapet gajel itu ya jadi totalnya 60 chart gajel dan kalau misinya sama jadi enggak ada perubahan kita mau beli enggak beli battle passnya sama ya jadi enggak ada poin tambahan sih dan terus kalau mau beli level di sini ini bisa di bawah ada beli level nah ini harganya 600 Diamond dari 600 Diamond ini kita bisa nambahin lima level ya jadi nggak bisa kurang dari lima level gitu tapi kalau untuk atas levelnya bisa mau satuan puluhan ini bisa tapi yang penting sekali beli itu cuman minimalnya lima seperti itu doang sih sekarang kita lihat gajel ya ya kayaknya kita udah ngumpulin ya sampai 30 nah ini kita coba sekarang diubah berarti klik chartnya terus kita klik more terus kita klik ubah nah ini dia jadi satu gajel card ya confirm nah itu dia kita punya gajel itu sekarang kita gunakan kita rekrut nah kedua dan ini setiap kita dapet karakter baru ya ini kalau bisa banget sih kalau bisa banget itu tombol share yang di bawah di klik karena bakalan dapet gratis 100.000 silver jadi ini mau gua share ya Nah ini udah gua share ya jadi kita sharenya di Facebook dan ini juga dapet poster kayak gini keren banget sih Nah itu dia gajel udah hilangnya chartnya sekarang kita lihat karakternya tuh partner ya jadi kita total udah punya berapa nih empat ya empat dragon slayer yaitu Natsu Natsu Wendy laksus dan gajah keren sih ya Oh iya cuman punya empat ya kita punya empat dragon slayer doang disini sekarang Hai dan mungkin bakalan kita coba ganti si Wendy kali ya Hai nah klik limanya ya belum dipasang ya ini hampir semua partner Hai gua sendiri itu belum di pasang lah krimah jadi kalau kalian lihat statusnya itu cuman ada ada perubahan dari sinerginya doang dan talent ya talent ini enggak terlalu mencolok sih karena nambahnya satu-satu gitu yang enggak usah dihitung juga enggak kenapa-napa yaitu untuk si battle pasnya jadi worth banget yang untuk dibeli beli aja kalau memang apalagi mikirnya sempet ya sampai ke level 90 itu worth banget buat dibeli dan Hai hadiahnya sih lebih menarik ya sebenarnya kalau kita udah beli battle pasnya ini sekarang kita coba gajalnya aja langsung aja Ayo kita lihat informasinya udahlah ini aja ya biar kita lihat Hai gimana si gajal beraksi solo jadi disini kita karena guardian kita tank aja ya biar dia aja yang ngokil musuhnya hai 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 nah yodong 3000 itu yang kayaknya 3000 tuh yang bagian sini ya bagian depannya jadi yang musuh patoh hit utamanya itu dapat kena lebih tinggi nah ini untuk yang tiga kali itu ya dan tapi dia langsung resi kalau yang pakai tiga kali hit ini ini damagenya di buff ya dia masuk ke damage plus 2.8 juga dapat advance jadi sebanyak 3% kita coba lalu lagi untuk sekarang diprotek aja Hai mufi bis kita mulu yang nahan ya kasihan banget nah ini dia sekarang waktunya jalan lagi dia mufi bis kita hampir mau sekarang hai 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 ngomong-ngomong turnnya lama juga dia speednya kecil ya kayaknya Hai sampai di akhir dia baru jalan hai 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 Oh ini lagi nge-race deh lagi nge-race Hai sekarang kita protek lagi hai 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 sekarang kita protek lagi nge-race defense musuhnya nge-race terusnya hai 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 nah ini sampai semua musuhnya jalan dia baru jalan itu di akhir banget dan pakai skill itu lagi langsung nge-race lagi dia kita protek aja lagi hai 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 dia bisa gajol kita lindungi lagi pakai shield nah ini baru di save this this advance keksawahan ngomongnya jadi ini cuma dikurangin 0,2 ya karena kita punya posisi di dua digagel itu nambahin 2,8 jadi cuma 0,2 persen doang dari damage itu nah ini dia bisa nge-tag lagi ya bisa nge-skill lagi yang bagus sih skill area nya itu lumayan sakit nih tuh lumayan sakit tuh sama kayak natsu sebenernya nah kayaknya kita udah akhirin aja ya biar lebih cepet gitu dan ini potensinya untuk sekarang sih ya masih defense ya jadi bisa temenin dia masalah gitu Ayo kita panggil Magic Beast nah ini advance lagi kita dapet Hai kayaknya bakalan pergi si gajol tapi bagus sih kalau untuk dipakai untuk nge-gantiin Wendy ya apalagi di daily solo itu kan banyak jadi kalau butuh attacker ya mungkin pakai dia pilihan dari selain dry gitu nah itu natsu banget sih kayak natsu itu cuman nggak ada api-apinya jadi ya setelah itu nggak ada debuffnya bedanya disitu doang dan ini God Beast yang level 75 ya ini baru naiknya 75 kemarin dan ini langsung nyoba sih belum tahu musuhnya ini kayak gimana ternyata kayak gini udah gajolnya mau polos dong kita heal kali ya kita heal kita heal aja nah terus pad kita juga nge-heal ya biar lebih tahan lama gajolnya karena salahnya nggak bawa healer sih jadinya daerah udah berkurang kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain kita nah itu dia skill area nya dan enaknya kalau dia lagi pakai skill area itu nggak nge-race ya jadi bisa terus-terusan nge-tag tapi kalau kena one hitnya sih kayaknya kalah itu yang darah musuh yang HP nya rendah kalau si gajol yang ngeluarin ah baru dibilang kalau ngeluarin ya nah itu udah tidur duluan dia kita revive terus kita kasih darah terus kita kasih darah jangan diserang gak ya kasihin kita mau nge-review jadi kayak nggak dapet dia nah itu udah skill dominan banget kayaknya dia pakai itu terus nah kita sekarang kita boost lagi si MP nya karena udah mau habis ayolah di oh tunggu kita sisain satu musuh aja kali ya satu musuh buat di pukulin sama dia kita serang aja nih nah pas ya dan begini kayaknya bisa kita nah itu dia satu kena sama gajah kita kasih lagi daun biar darahnya ada nah berarti dia udah last banget ya setiap turnnya dia last banget mungkin speednya kali ya speednya dia terlalu rendah jadi sekalinya turn udah di akhir banget dan ini kita dapet advance ya uh 6% advance nya damage nya dan ditambahin 2,8 lumayan besar sih ini kita protect dia nah itu dia akhir ya lu magic beast bisa solo ya cukup bawa gajah coba sekarang kita lihat dulu karena penasaran sama statusnya kenapa dia jalan terakhir kita bandingkan 393 475 575 550 natsu 406 wah ternyata memang natsu dan gajah ini jalannya paling lelet ya ada sih ada lu sih ya kalau kita mau bandingin pastinya sama yang S juga ya ya ini natsu aja 406 gajah 393 berarti lambat juga dia jadi turn paling terakhir itu pasti dia berarti kalau di dari tim kita jadi ya tinggal sisain satu musuh aja untuk si gajah mungkin kalau bareng dia atau dipikirin lagi gimana caranya strategi terbaik buat pakai dia nah sekarang kita gini aja ya biar keren ya jadi segitu videonya itu battle pass itu kayak gimana dan juga karakter yang kita dapetin yaitu gajah dari battle pass ya kalau kita beli itu dibawahnya secara gratis hanya dengan melakukan misi-misinya ngumpulin poin dan dikalkulasi poinnya sampai levelnya tinggi dan itu di setiap 5 ya setiap 5 levelnya itu kalau udah level tinggi ini ada gajah ini 5 5 ini 5 lagi terus ya kayaknya sampai ke atas ya ini ada gajah lagi jadi ya worth lah berarti kita tinggal nunggu 30 gajah start lagi buat naikin sinerginya karena totalnya kalau kita bisa lihat disini 60 60 gajah ya jadi segitu aja videonya untuk battle pass review jadi kalau yang mau beli kalau si levelnya udah tinggi itu worth banget sih ya jadi segitu aja videonya gue yoga sign out terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih